Pembelajaran Matematika Oke kita akan mulai pembelajarannya Perhatikan penjumlahan pecahan desimal Oke kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama dan penyebut berbeda Sekarang kita akan masuk penjumlahan pecahan desimal Contoh 1,5 ditambah 2,7 Oke ini ada dua cara pengerjaan Oke yang pertama kita ubah dulu ke pecahan biasa Ingat 1,5 ini kan ada satu angka di belakang koma Berarti per 10 Berarti 15 per 10 ditambah 2,7 27 per 10 Oke perhatikan ini penyebutnya sudah sama Berarti 15 ditambah 27 per 10 Sama dengan 15 tambah 27 Ayo siapa yang bisa cepat 30,42 per 10 Ubah ke pecahan desimal Berarti satu angka di belakang koma 4,2 Oke itu dengan cara mengubah ke pecahan biasa Cara yang kedua Kita kerjakan secara bersusun 1,5 Ingat sejajarkan tanda komanya Berarti ya Bu tulis begini dulu 2,7 Baru kita jumlakan Oke 5 ditambah 7,12 Tulis disini 2 Simpan 1 Letak disini tanda komanya Baru 1 ditambah 1 Tambah 2 Sama dengan 4 Oke Yang kedua 18,2 Ditambah 5,89 Oke Kalau cara mengubah ke pecahan biasa Ini jadi 182 Per 10 Ditambah 5,89 Per 2 angka di belakang koma kan Berarti per 100 Sama dengan Tentu harus kita samakan penyebut Oke Supaya sama Ini kita jadikan per 100 Berarti dikali berapa? Kali 10 Berarti kali 10 ini berapa? 1,820 Per 100 Ditambah 5,89 Per 100 Sama dengan Oke Dijumlakan Berapa hasilnya? 2,409 Per 100 Sama dengan Ingat 2 angka di belakang koma Berarti 24,09 Oke Cara yang kedua 18,2 Ditambah 5,89 Kita kerjakan dengan cara bersusun 18,2 Ditambah 5 Ingat ya Komanya harus sejajar 8,9 Oke Tambah Ini kan tidak ada ditulis Anggap ini 0 Berarti 0 Ditambah 9 9 2 Ditambah 8 10 Simpan 1 Ini tanda koma 1 Ditambah 8 9 Tambah 5 14 Simpan 1 Oke 1 Tambah 1 2 Oke Mana yang lebih gampang? Boleh kamu Pakai cara yang mana lebih mudah? Oke Selanjutnya penjumlahan pecahan persen Contoh 45 persen Ditambah 10 persen Oke Ini juga boleh kita kerjakan dengan dua cara Yang pertama Kita ubah ke pecahan biasa Ingat persen artinya Perseratus 10 persen 10 perseratus Oke Ini sudah sama penyebut Berarti kita jumlahkan 45 Ditambah 10 Perseratus Sama dengan 45 Tambah 10 55 Perseratus Oke Tinggal ubah Ingat Perseratus Persen Berarti 55 Persen Oke Yang kedua Kamu jumlahkan langsung 45 persen Ditambah 10 persen Sama dengan 45 Ditambah 10 persen Sama dengan Ditambahkan 55 persen Mudah kan? Oke Semoga ibu semuanya paham Dengan materi yang sudah ibu jelaskan Ya jangan lupa Putar selalu videonya Ketika kamu mencatat catatan ini Ke buku catatan kamu Kerjakan aktivitas 3 dan 4 Dari logika Kumpulkan pada Hari Sabtu Berikutnya Oke Semoga ibu semuanya tetap bersemangat dalam belajar Sehat selalu Sampai bertemu pada video berikutnya Terima kasih Bye